Salam sejahtera untuk kita semua Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita masih diberi kesempatan Untuk Berjumpa walaupun dalam keadaan online Webinar secara internasional Dan Kita mengharapkan menundukkan kepala sejenak Untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentu Karena atas rahmat dan hidayah beliau lah Kita masih bisa berkumpul di tempat kita masing-masing Untuk melaksanakan webinar Untuk doa yang saya pimpin Saya mulai Untuk yang Agama Yang berbeda dengan kami juga Menyusihkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Kami saat ini akan mengadakan acara webinar internasional Tentang kusta Yang mana di Diidei oleh Ideya India Semoga Acara kami ini Mendatangkan hikmah kepada kami Ya Allah Lindungilah kami semua Orang yang pernah mengalami Mengalami kusta di seluruh dunia Dan orang yang mendampingi kami Dalam memperjuangkan hak-hak kami Lindungilah kami dari segala macam Musibah Lindarkanlah kami dari segala macam Marbahaya yang sewaktu-waktu bisa mengancam jiwa kami semua Tunjukkanlah kami Berilah kami petunjuk Yang benar Apa yang harus kami lakukan dalam Webinar ini Sehingga Apa yang kami Cita-citakan Untuk selesai Setelah Apa yang kami bisa dapatkan setelah Selesainya acara webinar ini Bisa kami Aplikasikan dalam kehidupan nyata Ya Allah Kepadamulah kami memohon pertolongan Dan kepadamulah kami menyembah Kepada teman-teman kami yang sedang sakit Semoga diberikan kesembuhan Kesehatan yang hakiki Dan kepada teman-teman kami Yang sedang mengalami musibah Semoga diberi ketabahan Dan kekuatan Dan kepada teman-teman kami Yang masih dalam kesusahan Memperjuangkan hidupnya Agar diberi jalan Yang mudah Dan bisa mendapatkan hak-haknya Ya Allah Terimalah permohonan kami Semoga Apa yang kami harapkan Bisa engkau kabulkan Amin Amin Ya Rabbil Alamin Berdoa selesai Baik Terima kasih kepada Pak Mursalim Atas pembacaan doanya Selanjutnya Acara dilanjutkan kepada sambutan Dari Pak Pak Nuah Tarigan Sebagai Ketua Umum GPDLE Pada Pak Nuah Ada persilapan Greetings from Mr. Nuah Tarigan As the head of GPDLE Indonesia Oke Thank you very much for Your opportunity And also It is time to share something about GPDLE Saya akan membicarakan Nanti dalam bahasa Indonesia Nanti akan terjemahkan oleh Kevin We'll speak in bahasa Indonesia And then Kevin will translate my words Ya Ya Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swasti wasiastu Namo Buddhaya Salam Dan salam kebajikan untuk kita semuanya Terima kasih kepada waktunya Kepada semua audience yang sudah hadir di tempat ini Saya senang sekali Kita dapat bertumbang kembali pada Zoom yang sangat luar biasa ini Dan kiranya ini dapat menjadi suatu tahapan berikutnya Untuk kita memajukan lagi hak-hak kita Sebagai orang-orang yang mengalami disabilitas dan yang mengalami kusta Saya sengaja Saya sengaja Menggambungkan antara keduanya Karena Karena saya lihat Banyak sekali yang mengalami disabilitas kusta Kita juga merasa Ter Merasa Dipisahkan dari kelompok-kelompok yang lain Dan saya kira kita adalah Bersama-sama untuk menggambungkan antara kusta dan disabilitas Ya kita berharap kemudian Kedepan semoga masalah-masalah kusta juga dapat Terselesaikan dengan baik I hope that in the future That our problems could solve better With this discussion Karena kita disamping kita belajar tentang Memikirkan tentang kedisabilitasan kita Tapi kita juga harus tahu Bahwa ada yang disabilitas yang tersingkirkan sama sekali Because besides we talk about our own disabilities We should concern that there are people that Doesn't have any rights because of their disabilities Ya saya kira kusta adalah salah satu bagian yang paling Bisa dikatakan di Indonesia juga sangat tersingkirkan And I think also Lepra or Hansen Bisis is also one of the aspect Of people with disabilities That's not being the main concern of the people in Indonesia Ya saya kira itu aja mungkin dari saya Terima kasih atas respon semuanya I think that's all for now Thank you for all of your responses And semoga kita Semoga kita dapat berbagi rasa dan berbagi pikiran Dan jangan ragu-ragu untuk berkata Di dalam forum ini karena kita semua bebas berbicara Terima kasih dan selamat dan sukses kita semuanya Terima kasih Thank you and I hope this forum could be a sukses one Thank you Baik terima kasih untuk kesambutannya Untuk selanjutnya acara akan dipandu oleh Bapak Wahab Thank you Mr. Nuwah and next I will give the floor to Mr. Wahab Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inklusi, salam sehat bagi kita semua Good afternoon, greetings for all Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita bisa bergabung dalam kegiatan webinar internasional Dengan tema menghadapi stigma dan diskriminasi pada pusta Dan disabilitas secara perlindungan hukum It is a relief that we could gather together here in this forum To in the forum to about facing stigma and discrimination For people with disabilities and also health and disease By legal protection Terima kasih kepada para narasumber Sebagai pembicara di webinar kali ini Termasuk dari internasional Bapak Amar Dan juga Pak Cari Simon dari Malaysia Dan juga Pak Rizky Karo-Karo, MH dosen daripada fakultas UPH Terima kasih sudah berkenan hadir Thank you for all of the speakers Especially for Mr. Amar from idea Nepal And also Mr. Charles from Malaysia And Mr. Rizky Karo-Karo from the faculty of law Dan kegiatan ini memang kita sengaja untuk Menyambut daripada hari disabilitas internasional Yang jatuh pada 2 Desember dan 3 Desember di Indonesia Khususnya Dan hari ulang tahun GPDLI Gerakan peduli disabilitas dan repa Indonesia Yang jatuh pada ke-12 tahun Jatuh pada tanggal 10 Desember nanti And also we are here to celebrate the National Disabilities Day On the 2nd and 3rd of Desember In Indonesia And also to celebrate the birthday of the GPDLI Indonesia That was the 12th birthday of the GPDLI Terima kasih kepada para peserta juga Yang sudah bisa hadir Memberikan waktu, ruang untuk di weekendnya Istirahatnya akan tetapi kita berdiskusi sangat penting Apalagi terkait dengan stigma dan diskriminasi Terhadap penyenang disabilitas Dan lalu bagaimana cara menghadapinya Untuk Dalam perlindungan hukum tentunya And also thank you for all of the participants For joining this forum Because we are going to talk about stigma And discrimination for people with disabilities And also handsome disease And how to fight against it Baik Kita sekarang memasuki kegiatan kita yang pertama Season pertama yaitu Penyampaian narasumber Mempresentasikan dan berbagi pengalaman, ilmu Serta bagaimana cara menghadapi stigma dan diskriminasi Baik di dunia maupun khususnya di Indonesia So we are going to our first session We are going to have our speakers talking about The stigma and discrimination in the world And also in Indonesia And how to fight against the stigma and discrimination Baik, pembicara yang pertama yaitu Amar Timalsina Good afternoon, Pak Amar bisa menyambut saya Oke, first we are going to the first speaker Mr. Amar Timalsina Halo Pak Amar, silahkan Baik, untuk waktu dan tempat Untuk mempresentasikan Berbagi pengalaman, sharing dan diskusi Dipersilakan Mr. Amar The floor is yours, Mr. Amar Oke Thank you, Brother Sudra Jat For this wonderful opportunity And I would like to thank to all the organisers To the organisers, especially GPGLI team For giving this space and inviting me To share my experiences About stigma and discrimination To people who have experienced Hansen's disease And disability So I would like to request you to share I think that Noah Tarigan You received my email, my presentation Would you please share my presentation from there? Saya mengucapkan terima kasih kepada Terutama kepada penyelenggara yang telah memberikan waktu kepada saya Untuk menyampaikan materi yang akan saya berikan Mohon kepada Bapak Noah Boleh share screen Presentasi yang sudah saya berikan Kalau tidak salah Ya, ya Sebentar ya Sudah saya bagi Ya Oke Please stand by Yang ini Oke This one Ya, thank you, Brother Noah Ya So, again I would like to give my deepest thanks to all of you For giving me this wonderful opportunities And I know that our brothers and sisters In this meeting Not only from Indonesia But we have also participants from other countries also So, I would like to respect to all our dear brothers and sisters And all distinguished guests So, and also thank you so much for choosing a very wonderful topic Which is burning issues About discrimination and stigma So, as you know My name is Amar Bahadur Timal Sinha And I work for IDEA International as the Global Network Coordinator I am very much thankful to many of you that IDEA was organized fortnightly gathering And I see many of your faces there on the gathering also Next slide please Dan IDEA International juga kami membuat forum pertemuan setiap dua minggu sekali Untuk membicarakan terkait dengan orang-orang yang terkenal lepra dan kusta Yeah, brother Nuhat Arigan also mentioned expressed his views earlier That you know We feel free to express This is our common platform And so feel free to express Our experiences So, I have not prepared many slides As he mentioned I would like to share from my heart And as many of you might not know that I myself is a person Who has experienced Hansen's disease Many years ago I am a person who has experienced Hansen's disease Many years ago When I was 10 years old At the time some visible symptoms of leprosy or Hansen's disease were seen on my body And in 1989 at the time I was 12 years old And I was diagnosed with leprosy I continued my treatment till 1995 It took so long time for me because I support Ketika saya berusia 10 tahun Saya mulai menunjukkan tanda-tanda kusta Dan ketika saya berusia 12 tahun Saya akhirnya di diagnosa terkena kusta Dan saya akhirnya mulai menjalani perawatan hingga tahun 1995 I suffered a lot because I went through difficult time I suffered from reaction Which lead me to take the medicine 6 years dan 6 tahun itu menjadi seperti 60 tahun untuk saya. Setiap saat, setiap saat itu terlalu sakit karena sakit ekstrim. Dan pada saat itu, banyak kali saya mencoba membuat kemahiran juga. Ya, dan selama perawatan tersebut saya menderita sangat banyak. Saya menderita karena pengobatan saya, dan selama pengobatan selama 6 tahun tersebut terasa seperti 60 tahun, karena setiap detiknya saya minum obat tersebut saya merasakan sakit, dan juga saya mengalami stigma dari orang-orang di sekitar saya. Saya disolasi dari wilayah saya, menerima dari komunitas saya, dan juga dari keluarga saya. Dan karena itu, saya membuat kemahiran saya. Ya, dan saya juga diisolasi dari masyarakat di sekitar saya. Saya bahkan juga ditolak oleh beberapa anggota keluarga saya, dan saya tertaksa untuk tinggal di tempat penampungan pusta. Osama saya, saya, deras kemahiran mengalami gangsta, dan saya mengalami seorang pengobatan. Jadi saya melalui ideaNepal, dan saya mencubilai volunteerNepal, untuk orang-orang yang mengalami penyakit Hansen's disease. makanya saya bergabung dengan idea yang ada di Nepal dan itulah yang saya kerjakan, saya memberikan advokasi dan pertolongan kepada orang-orang yang terkena kustak khususnya. Though this is a very simple disease, if you take medicine six months to one year, you can completely be healed. But still the mindset of the people, mindset of the community is still there. They discriminate us, they discriminate people who have experienced Hansen's disease. We need to raise our voice and we need to amplify our voices. We need to be unified globally so that our voices should be hard. Maka dari itu kita harus menyatukan suara kita, kita harus saling mendukung, kita harus bersatu bersama di level global supaya suara kita bisa didengar dan hak-hak kita bisa dipenuhi. If I speak only myself, people don't listen. If we speak many people, we join together and they listen our voice. Apabila saya hanya berbicara sendiri, saya tidak akan didengar. Namun apabila kita menyatukan suara kita bersama-sama, apabila banyak yang bersuara, maka orang akan mulai mendengar kita dan kita bisa membuat perubahan. Maka dari itu saya bersama dengan IdeaNepal, kita berusaha untuk ada di sana di sana di sana di sana di sana di sana. Setiap tempat bahkan di Nepal kita ada di semua distrik yang ada di Nepal dan bersama-sama kita juga tidak hanya di Nepal namun juga di level global kita menyuarakan hak-hak kita dan juga permasalahan-permasalahan kita. Next slide please. Slide berikutnya. So to combat discrimination and stigma, education plays a vital role. Education is so important and we have to focus on educating our brothers and sisters who have experienced cancer disease or their children. And also equally financial freedom is also very important. If we are financially strong, then there is less stigma. That's why we need to think about this part to combat stigma and discrimination. Sekarang dari itu menurut saya pendidikan itu sangat penting. Dengan pendidikan kita bisa mendidik saudara-saudara kita yang terkena kusta supaya mereka bisa tahu cara menyampaikan pendapat mereka, hak-hak mereka. Lalu setelah itu juga kita perlu meningkatkan kemampuan ekonomi dari saudara-saudara kita. Karena dengan seperti itu kita bisa mempunyai tempat khusus yang mendukung hak-hak dan kebutuhan kita di lingkungan sekitar kita. And also loving in all loving and advocating in all levels. In grassroot level, national level, international level, and even to the UN body also. So wherever we get platform, we have to advocate for our brothers and sisters. Kita juga harus tetap memperkuat advokasi kita, dukungan kita, kita bekerja sama dengan PBB, dengan lembaga-lembaga internasional lainnya, agar hak-hak kita bisa benar-benar tercapai. I'm very happy that my brother Matthias Duke is also here, I guess, in this meeting. And four years before, I remember. So when we first met in the ILF meeting, from the very beginning, we started sharing that, you know, our voices, there should be meaningful and impactful participation of people who have experienced Hansen's disease in all levels. Now I'm so happy that our voices are growing, our participation are growing, and we can see internationally, we are growing. Ya, dan saya juga senang ada rekan saya, Matthias Dug, di sini. Beliau adalah rekan saya juga di ILAP, yang mana saya selalu menyampaikan bahwa apa yang kita bicarakan haruslah bermakna dan juga memberikan dampak perubahan, agar hal-hal yang kita perjuangkan ini benar-benar tercapai, tidak hanya sekedar menjadi sesuatu yang dibicarakan saja. So we should not be tired of speaking, speak, speak, and speak until and only they understand, they understand and accept us. Maka dari itu kita harus berbicara terus, berbicara terus, kita harus menyampaikan suara kita, agar orang-orang terus mengingat apa yang kita butuhkan, agar orang-orang terus mengingat bahwa ada orang-orang yang memiliki penyakit pusta yang harus dibantu dan ditolong. Next slide please. Slide berikutnya. So, Aegean Nepal, we celebrate, on every March 11, we celebrate as International Respect and Dignity Day. That day is the day we count as the day of dignity and respect. We have received our dignity and respect. On that special occasion, we invite Minister of Nepal, and also we invite International Delegates who has contributed in the field of leprosy, and we also invite our brothers and sisters who have experienced cancer disease, and honor them. Dan di Nepal, kami di tiap bulan 11 merayakan apa yang kita sebut dengan hari harga diri dan merayakan harga diri, di mana kami juga mengundang orang-orang yang memiliki kusta untuk bisa menyampaikan suara mereka dan kondisi mereka pada saat ini. You can see in the picture, in the photo, two delegates, international delegates. One is Jeff Warren, who is currently at the moment CEO of iLab, and another sister, Jillian, from New Zealand. Ya, dan seperti di gambar ini juga ada perwakilan dari iLab, dan juga perwakilan dari New Zealand, yang kami undang bersama-sama untuk merayakan hari tersebut, yang mana kami juga mengundang pemerintah untuk bersama-sama agar bisa melihat kondisi kita bersama. Next slide please. Slide berikutnya. So, participants, on the International Respect and Dignity Day, we invite all people, we also invite media persons, high-level government officials, and our main focus to invite all the people and organize such kind of great event is to give the message to the general public that leprosy is no more a big problem, and there should not be any discrimination, and still in Nepal, there is law that discriminates people who have experienced Hansen's disease, and our voice is that law should be immediately abolished, and we want to pressurize to our government through this great event. dan terlihat dari foto ini ada begitu banyak orang, kami juga mengundang dari pihak media, pihak pemerintah, pihak organisasi internasional, bahkan masyarakat awam, agar mereka bisa melihat bahwa kusta bukanlah sesuatu yang harus kita jauhi atau kita takuti, namun kita harus bisa merangkul bersama-sama agar semua bisa merasakan hak yang sama, bisa merasakan kehidupan sosial yang sama. Next slide please. I was invited, I think two years before, I was invited in Bangladesh, and to the people's organization there, it was very fruitful and productive time, I got an opportunity to share about idea Nepal, and my personal experiences also, and at the same time, I also learn from them also. Ya, dan ini ketika saya dua tahun lalu diundang ke Bangladesh, dalam acara forum organisasi masyarakat di sana, membicarakan tentang kusta, di mana saya juga berbagi tentang apa yang kami lakukan di idea Nepal, dan juga berbagi apa yang bisa kami lakukan untuk mengatasi isu-isu ini. Ya, next slide please. Slide berikutnya. Next slide please. Ya, bisa slide berikutnya lagi? No, no, before one, before that one slide. Oh, okay. Oh, yeah, yeah. So, here we honoured our dear brother. I think many of you know Surya Stodeh from India, who himself is a person who has experienced Hansen's disease, and who has been contributing to the community, to the whole society, to combat the stigma and discrimination. That's why we invited him, even it was in the middle of the lockdown also, the time was not so much favorable, but we invited him, and we honoured him, and we handed over that his token of appreciation. You can see in the picture. Dan ini adalah rekan kami, Duresh, yang mungkin beberapa kalian sudah mengenalnya. Di sini kami memberikan penghargaan untuk dia terkait dengan apa yang sudah dilakukan untuk orang-orang yang terkena kusta. Dan meskipun ini di saat-saat lockdown, namun kami tetap berusaha untuk memberikan penghargaan untuknya. And you can see Dinesh, Aswin, Zaybin, Idea Nepal team also there. Ya, dan juga selain Dinesh, juga ada tim-tim dari Idea Nepal yang ada di sana. Next slide please. Slide berikutnya. So, I'm very happy, so much delighted to share you that I also published a book which entitled Returning the Lost Smiles, One Man's Fight Against Leprosy. So, it was published from the UK, London, and, you know, this is personal testimony. This is about my personal experiences, but it gives the message to the community, to the extended, to the larger world, that we should not be discriminated. We are also human beings and we should be equally treated as any human in the world. Ya, dan ini adalah buku yang saya luncurkan, yang berjudul Mengembalikan senyuman-senyuman yang hilang, dan yang mana mengangkat tema perjuangan seseorang melawan Lepra, yaitu saya sendiri. dan meskipun ini adalah opini pribadi, namun di sini saya berusaha menyuarakan bahwa kita harus mendukung dan berjuang untuk memperjuangkan hak-hak dan melawan stigma dan juga diskriminasi terhadap orang-orang yang terkena kustah. It has already been translated into those language and I think that Brother Noah Tarigan he is also trying to translate it into Indonesian language also. Dan ini sudah diterjemahkan ke bahasa Belanda dan sepertinya Noah juga sedang berusaha untuk menerjemahkan ini ke bahasa Indonesia. Next slide please. Slide berikutnya. Thank you so much for your patience listening to me. I'm sorry I took a little bit time and there are other speakers also. Once again let's unite together no matter where you are from where I'm from where you are from our stigma our discrimination our struggle is the same. Let's unite together and have a unified voice and fight against stigma and discrimination. Jadi terima kasih dan saya mau bilang bahwa mari dimanapun kita berada kita satukan suara kita kita berjuang bersama-sama karena dimanapun kita berada masalah yang kita alami diskriminasi yang kita alami stigma yang kita alami dalam intinya adalah sama dan mari kita berjuang bersama-sama untuk melawan hal tersebut. Thank you so much. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amar yang sudah menyampaikan berbagi cerita dan pengalaman serta perjuangannya mengadvokasi teman-teman yang mengalami kusta. Thank you so much Mr. Amar for your materials and thank you for sharing your stories thank you for sharing your experience and we hope we can join together in our fight against stigma mind discrimination Ya, baik Bapak dan Ibu karena memang mengepaktifkan waktu ya kita apa untuk penajema juga bahasa Inggris bahasa Indonesia ya mungkin Bapak dan Ibu bisa nanti kalau yang sudah mengerti bisa langsung bisa berdiskusi nanti untuk sering diskusi ya baik Bapak dan Ibu kami juga akan sambut dalam sumber kedua Ladies and Gentlemen we will go directly to the second speaker untuk nama sumber yang kedua Charlie Asimon beliau seorang pengacara ya dan juga dosennya di Universiti from Malaysia ya beliau seorang advokat pengacara nanti bisa menyampaikan secara aspek hukum ya terkait dengan perlindungan penyakatan disabilitas dan juga orang yang mengalami usaha oke so we are going to Mr. Charles Mr. Charles is a lawyer an advocate lawyer and also a lecturer in a university in Malaysia so I'll give the time to Mr. Charles halo Bapak Simon sudah bisa mendengar saya halo silakan waktu dan tepatnya ya silakan good afternoon thank you thank you Mr. Moderator terima kasih Bapak moderator I would like to share my slide but it seems to be I'm being disabled so I will try to upload my slide to the chat and maybe the moderator will help us share the slide saya ingin membagikan slide saya namun sepertinya saya belum bisa untuk share screen mungkin saya perlu upload atau mungkin bisa dijadikan co-host supaya saya bisa share screen okay Charlie I think the host is already making you the co-host so you could try to share your screen again now okay sure sure thank you for that okay good afternoon everyone ya selamat siang menyelang sore semuanya I would like to first I would like to thank our organizer for inviting me pertama-tama saya mau berterima kasih kepada penyelenggara yang sudah mengundang saya especially for GPDLE for organizing the event untuk penyelenggara acara ini especially I will discuss about facing stigma and discrimination on laprosi and disability by legal protection dan saya akan membicarakan terkait bagaimana menghadapi stigma dan diskriminasi terhadap kusta dan juga disabilitas melalui perlindungan hukum so I would like to honor especially the chairman for GPDLE Dr. Ingenier Noah Pitaringan for inviting me as one of the panelist and also I would like to honor other speaker today especially Mr. Amati Malsina your fight really really inspire me based on your sharing just now and then also I would like to honor Sir Rizky Karokaro which later will present on behalf of the UPH yang akan menyampaikan materi berikutnya setelah saya I will present the perspective saya akan menyampaikan perspektif saya in the context of Malaysian case study dalam konteks studi kasus di Malaysia in views of legal protection or law spectrum dalam konteks perlindungan hukum rather than medical discussion so I'm going to share how Malaysia able to at least reduce the case or eliminate leprosy in line with United Nations strategy jadi saya akan menceritakan bagaimana Malaysia bisa mengurangi kasus lepra sesuai dan sejalan dengan apa yang dikanangkan oleh PPP so let me have a little bit of introduction of what I'm doing what I'm doing I'm a corporate lawyer by profession but my interest is a lot dealing with the native people so I'm doing a research on native customary law undang-undang adat together with women's right so I'm also lecturer about law in Malaysia and guest lecturer in Indonesia so but first so let us look into the idea of stigmatization and discrimination namun awal-awal malik kita melihat konsep dari stigmatisasi dan juga diskriminasi itu sendiri stigmatization is when you treat someone with prejudice or with some kind of unfair perspective so let's stigma in our situation it's the leprosy patient and with that we discriminate them some more this is the definition by Cambridge Dictionary ini adalah penjelasan yang ada di Kamus Cambridge together with that the report by Human Rights Council dan laporan dari perkumpulan hak-hak asasi manusia today it's even though even though we already try to tell people with the modernization of medicalization still we cannot eliminate stigmatization and discrimination most vulnerable group will be women and children this is both reported by United Nation you can refer to the report number dan yang paling rentan adalah wanita dan juga anak-anak now even the report by Pusat Komunikasi Publik Sekretariat General Kementerian Kesehatan Republik Indonesia the translation is there even though our patient jadi meskipun dari Kementerian Kesehatan sudah menjelaskan bahwa pasien-pasien Kusta cure fully cure fully but still they are tied with the stigmatization and then being discriminated jadi meskipun mereka sudah mendapatkan perawatan pengobatan hingga sembuh namun tetap mereka mendapatkan diskriminasi dan juga stigma dari masyarakat the question will be why so there is a few reason based on the report that we read based on the data that we collect there are few reason jadi ada beberapa alasan berdasarkan laporan tersebut the first one people still think leprosy is a curse disease yang pertama tentunya orang masih menganggap bahwa lepra adalah penyakit kutukan and it's kind of like nature curse the patient or God curse the patient dan itu seperti melihat bahwa Allah menghukum orang tersebut atau Tuhan menghukum mengutuk orang tersebut and if we look and compare with Nepal case study just now people refer to which doctor rather than proper medication this is the first reason another reason is medical legal treatment itself medical and legal treatment still consider leprosy patient should be isolated penanganan medis secara hukum yang sudah berlaku saat ini masih menegaskan bahwa orang-orang yang terkena krusta harus diisolasi meskipun dianggap tidak terlalu menular namun masih dianggap sebuah penyakit yang invasif yang menyerang dan di satu sisi orang masih berpikir bahwa ini adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan stigma seperti HIV patient tuberculosis patient dan even now COVID patient face the same stigma and discrimination dan stigma dan diskriminisasi ini sama tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang terkena HIV terkena TBC bahkan orang yang terkena COVID mereka dijauhkan and of course undeniably lack of awareness and understanding which why we have the webinar today so that we can teach people we can share more knowledge about the matter maka dari itulah kenapa pentingnya diadakan forum ini supaya kita bisa bersama-sama mengetahui dan juga mempelajari bagaimana kita menghadapi diskriminasi ini ataupun stigma ini bersama-sama definitely against human rights stigmatization and discrimination if the people cannot participate in economic because they are leprosipation then it's against international governance of economic social and cultural maka ini sebenarnya melanggar hukum internasional terhadap hak-hak orang untuk mendapatkan kebebasan ekonomi dan sosial if it's woman then it's against Sido and so on so stigmatization and discrimination is real and it's happened in the community and the sad part legal protection that's supposed to be become legal deficiency and we can see based on this report discriminative law and policy are not the only reason but it's not even being implemented to protect leprosipation and if we look at in the report this law and law and law and justru memang melindungi namun justru belum digunakan dengan efektif dengan benar untuk melindungi orang-orang yang terkena kusta in 20 countries based on international federation of anti leprosy association data 20 countries 50% of their law actively stigmatize and discriminate against leprosipation bahkan berdasarkan hukum dan berdasarkan data yang ada di 20 negara hukum-hukum di negara mereka itu masih secara gamblang dan jelas mendiskriminasi orang-orang yang terkena kusta dan juga disabilitas there is an increase in cases especially in Southeast Asia country out of that cases at percent is children 36% are female the vulnerable group so is it serious I think this is fairly answered now apakah ini serius dan menurut saya pribadi ini sangat-sangat mengkhawatirkan mereka akan terus mengalami stigma dan diskriminisasi apabila kita tidak melakukan apapun so so let us look at the case study in Malaysia and what we can learn from Malaysia in dealing with leprosy sungai sungai buloh leprosarium is the first quoted name is the first mega gigantic place to cure and treat leprosy in Asia and this place been exist as early as 1920s and you can see in the chart 1930 National Leprosy Control Center or Sungai Buloh Leprosarium come into existence and seperti yang saya sampaikan bahwa sejak tahun 1930 Leprosarium di Sungai Buloh ini mulai didirikan in 1926 we have one law called Leper Enactment Act and this act compulsory or using law to isolate the patient but after that at some point the no isolation policy been stopped especially in 1994 Malaysia reached the elimination stage apalagi tahun 1994 Malaysia sudah mencapai tahap mengeliminasi kustah and this is the thing that we want to look how we deal with it and how what kind of sharing knowledge we can take from Malaysia case study dan ini yang mau kita lihat bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana kita bisa belajar dari bagaimana cara Malaysia menangani penyakit leperan but we cannot deny Malaysia still have leprosy cases in 2020 we have still have 175 active cases so I divide how Malaysian approach into three component The first one is because most of the most of the cases caused by the migrant that come to Malaysia This is including 24% of the cases is illegal immigrant they don't have proper documentation yang mana 24% dari total kasus waktu itu yang ada di Malaysia adalah berdasarkan dari imigran illegal yang memang benar-benar tidak mempunyai dokumen legal untuk masuk ke Malaysia but Malaysia give medical assess namun Malaysia tetap memberikan assessment medis just as the local receive the medical assess Sama seperti orang-orang lokal atau orang-orang Malaysia itu sendiri mendapatkan penanganan ataupun assessment medis Jadi untuk menengani isu lepra ini semua orang regardless who they are they must have the same assessment of medical treatment setiap orang bagaimanapun latar belakang mereka seperti tadi illegal imigran walaupun lain-lain mereka harus mendapatkan penanganan assessment medis yang sama 3 menit lagi ya oke oke so I have to little bit rush and then there must be public awareness dan juga harus ada kesadaran publik no isolation policy have been stopped since 1969 kebijakan publik untuk isolasi tidak dihentikan sejak tahun 1966 sorry sorry your powerpoint is the presentation is not move oh yes okay okay no thank you so that's why we must address in the context of Malaysia the law become cooperative rather than defensive and this is the achievement based on the global strategy global leprosy strategy Malaysia able to achieve one cases out of 100.000 population in fact Malaysian does not use leprosy they use hanssen disease to avoid a further stigma and discrimination dan di Malaysia kami sudah tidak menggunakan istilah kusta atau lepra namun kita menggunakan istilah penyakit hanssen untuk mencegah stigma dan diskriminasi so these are some of the gallery some of the early immigrant that been isolated but the policy change this is the former patient today is a gallery ini adalah pasien awal I think your slides not moving and Sungai Buloh Hospital the modern hospital have been received the award as the most is the best anesthesia and intensive care for infectious disease dan rumah sakit di Sungai Buloh mendapatkan penghargaan sebagai rumah sakit infeksi dan juga penanganan terbaik di Malaysia so now give me few more minutes so now we go to the elephant in the room how can law protect leprosy patient the law itself should not discriminate the patient so the law must be amended or changed discriminatory or mandatory isolatory it should not isolate patient hukum this is one of the example some even use law against leprosy patient to get a divorce 10% divorce using leprosy as a ground of action so if someone want to getting a divorce they will accuse their partner as a leprosy patient and get a divorce this is the thing we have to stop this kind of law and of course the next thing which is another challenge to government and the country is healthcare improvement patient right means healthcare right everyone must have an access to healthcare private and public must work together to teach the community where can they get help where can they get treatment and this is your vulnerable group remember the children the women and immigrant they always the vulnerable group in any country that facing leprosy cases dan kita harus fokus pada orang-orang yang memang rentan seperti imigran wanita dan anak-anak so I end my presentation with Javanese a metaphor it means that we should not give up we should continue to fight just like we based on the case study in Nepal in Malaysia what we do today must continue we must continue the effort to eliminate the stigmatization and discrimination against leprosy patient that's it that's all thank you everyone mungkin itu saja terima kasih semuanya baik terima kasih Pak Charlie Simon yang sudah menyampaikan presentasinya sangat luar biasa thank you Mr. Charlie for your presentation it's so amazing sangat luar biasa bagi kita karena kita belajar terkait dengan advokasi teman-teman disabilitas khususnya untuk berupaya gitu kan berupaya untuk bisa mampu mengadvokasi bila ada terjadi stigma dan diskriminasi tentunya baik Bapak dan Ibu bapak dan Ibu untuk mengefektifkan waktu kita ke narasumber yang ketiga oke so we go directly to the third speakers salah sumber yang ketiga adalah Bapak Rizky Karo-Karo MH Rio dosen di Pakultas UPH Universitas Perintah Harapan apakah bisa mendengar saya Bapak Rizky ya Bapak Rizky dari Universitas Perintah Harapan could you hear me yeah hello Mr. Rohaf hello everyone thank you terima kasih Bapak Rizky sudah hadir silakan untuk memberikan penyampaian presentasi terkait perhitungan hukum dari aspek akademik terima kasih silakan waktu sudah tepat Mr. Rizky the floor is yours thank you Mr. Rohaf Mr. Rohaf tolong saya di allow untuk share screen please allow me to share to share screen mungkin boleh dijadikan co-host Bapak Rizky silakan silakan oke thank you yeah good afternoon ladies and gentlemen the panelist Mr. Charlie Mr. Rohan Mr. Rohaf and all of you guys I hope you always be healthy in era COVID-19 my name is Rizky I am lecturer at Faculty of Law Universitas Seperti Harapan Tangerang Indonesia nama saya Rizky saya adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Seperti Harapan yeah and I am also an advocate in Indonesia especially in criminal cases saya juga adalah advocate di Indonesia terutama di kasus-kasus kriminal atau pidana yeah I am honored to share here thank you to Mr. Rohaf for your opportunity and in this session I will use sometime in Bahasa Indonesia sometime Inggris yeah dalam sesi ini saya akan bicara kadang-kadang dalam Bahasa Inggris dan Indonesia oke thank you for your sharing for your experience hopefully from this hopefully from this event and we can strengthen our stigma and discrimination about lepra or disability terima kasih untuk waktunya saya harap melalui acara ini kita bisa makin memperkuat pemahaman kita terkait dengan stigma dan juga diskriminasi bagi orang-orang yang memiliki disabilitas maupun penyakit hanser saya akan saya akan menjelaskannya sedikit yang pertama atau dasarnya adalah constitution of the unitary state of Republik Indonesia atau kita kenal dengan undang-undang dasar lalu ada ketetapan MPR or decree of the people's consultative assembly selanjutnya ada ladies and gentlemen this is the hierarchy of the law in Indonesia the first is the constitution of the unitary state and then the decree of the people's consultative assembly and then the regulation of laws and I think Mr. Rizky have some connection problem oh oh ok oh 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 halo can you hear me guys sorry my signal is ok maaf check check Mr. Kelvin can you hear me yes okay everyone has a freedom of speech freedom of worship freedom from one and freedom for fear and this is our reflection question our Indonesia can a person with a disability not be able to work as a law enforcement officer and the second are disabled people not entitled to litigation or non-litigation legal assistance kali ini saya akan mencoba memaparkan bahwasannya di Indonesia ada dua advokat yang tunanetra in Indonesia there are two advocates who have blind eye this is the first Mr. Sugianto Sulaiman Mr. Rizki Harta lalu ada Rizki Harta di Indonesia walaupun tunanetra walaupun penyandang disabilitas namun tetap bisa menjadi penegak hukum salah satunya adalah advokat in Indonesia even that you have disabilities in your eyesight you still could be the advocate of law ya ini adalah peraturan atau tayung hukum yang melindungi disabilitas di Indonesia 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 juga telah meratifikasi konvensi internasional terkait disabilitas dan salah satu provinsi yang telah memiliki peraturan perlindungan disabilitas adalah provinsi DKI Jakarta atau ibu kota negara Indonesia and one of it that already have the local law for persons with disabilities is in our capital or DKI Jakarta berikutnya adalah prinsip perlindungan untuk disabilitas yang pertama adalah penghormatan terhadap martabat atau respect for dignity lalu kesempatan yang sama or send opportunity and equality before the law non-discrimination accessibility and special treatment and more protection ini adalah prinsip-prinsip dalam hukum-hukum yang melintui disabilitas itu sendiri saya juga dalam slide-nya terkait advokat saya memiliki pengalaman bahwa saya pernah mendampingi disabilitas yang mengalami hambatan fisik alaman saya pribadi saya pernah menjadi apokat untuk orang-orang yang memiliki hambatan fisik saya memberikan pendampingan hukum secara gratis di tahap mediasi penyelesaian perkara perdata pendampingan hukum tersebut adalah wujud nyata saya untuk mewujudkan hak keadilan dan perlindungan hukum bagi disabilitas di Indonesia di Indonesia seingat saya mungkin Mr. Nua kalau saya salah mohon dikoreksi bawasannya di Indonesia untuk penderita lepra atau penderita kusta maka pengobatan ataupun pemberian obat adalah gratis karena ditanggung oleh pemerintah di Indonesia jika saya tidak salah penyelesaian dan mediasi untuk orang-orang dengan penyelesaian dan hukum harus bebas oleh law ya itu merupakan wujud dari asuransi sosial dan juga tanggung jawab pemerintah pusat that's the proof of the government responsibilities in the central government and even in the local government only MDT MDT namanya MDT oke thank you dan berikut adalah hak penyandang disabilitas khususnya perempuan di Indonesia and next is the rights for the people with disabilities especially women yeah the first on reproductive halt and the second accept or refuse the use contracepti the third getting more protection from layered discrimination treatment lalu D untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan termasuk including sexual violence and exploitation and the last one is to receive protection from violence especially sexual and sexual violence and also exploitation oke sekarang saya akan sharing tentang hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas termasuk juga penderita lepra yang pertama adalah perlakuan yang sama dihadapan hukum atau equality before the law yang kedua adalah diakui sebagai subjek hukum atau recognized as a subject of law and the third hak untuk memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak or in English owning and inheriting moving or immovable property dan yang terakhir adalah mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan the last one is to control the financial freedom or to give power for his caretaker to provide his financial freedom ini hak berikutnya bawasannya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama di jasa perbankan lalu dalam pelayanan peradilan or obtaining the provision of accessibility in judicial services dan nanti saya akan menampilkan ruang pengadilan yang ramah disabilitas di Indonesia I will also show later how that we provide a justicial rooms for people with disabilities and also handsomys ya hak berikutnya penyandang disabilitas dilindungi hak kekayaan intelektualnya or protected intellectual property rights karena di Indonesia penyandang disabilitas juga kreatif juga menghasilkan karya-karya yang dapat dijual hak privasi kreatif artistic property so that because they also create something making something artistic that we should protect it by law yeah and my next slide hak privacy or right to privacy penyandang disabilitas termasuk penderita lepra memiliki hak untuk diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan manusia atau equality before the law lalu hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah or in English forming a family and continuing offspring through legal marriage ini adalah hak privasi bagi penyandang disabilitas di Indonesia berikutnya adalah hak terhadap penghormatan rumah dan keluarga atau respect for home and family and protecting the personal and family life and protected confidentiality over personal data letters correspondence and other form of personal communication including health data and information jadi penyandang disabilitas di Indonesia juga dilindungi hak privasinya so the following is also the part of right to privacy dan berikut adalah pengaturan khusus terkait disabilitas di ranah pengadilan yang pertama yang pertama yang pertama untuk memenuhi rasa aman dan nyaman penyandang disabilitas yang menjadi korban dapat meminta untuk tidak dipertemukan or in English the disability can ask not to be meet with the predator during the judicial proses dan ini adalah gambar pengadilan di Indonesia this one is the picture of the judicial room in Indonesia bawasannya disini ada tempat untuk kursi roda dan sekarang tidak ada dan di di depan adalah tempat untuk orang-orang menggunakan wheelchair kalian bisa melihat sign di sana ini adalah salah satu ruang pengadilan di pengadilan negeri Seram Banten dan ini adalah salah satu ruang pengadilan di pengadilan negeri Jakarta Utara dan ini adalah ruang di Jakarta dan ini salah satu bentuk ruang pengadilan yang ramah disabilitas di pengadilan negeri Jakarta Utara dan ini adalah contoh ruang selamat dan baik untuk orang dengan disabilitas yang saya katakan sebelumnya lalu terakhir di Indonesia juga peran serta dari salah satu gereja yakni gereja Batak Karo Protestan di Lausimomo dan juga rumah sakit Kusta Lausimamo yang mendukung pemulihan kusta di Indonesia Also this is the sample of how the church provide support for people with handsome disease and disabilities especially the example is the protestan church of Karo Nis people in Lausimomo in North Sumatera yeah demikian presentasi saya saya menutup dengan sedikit pantun mungkin yang teman-teman bahasa dari Indonesia dapat mengerti kekudus beli kayu semoga kaum disabilitas dan lepra jaya selalu dan minum kopi minum jamu hidup terasa sepi kalau tidak ada kamu terima kasih saya kembalikan ke moderator thank you for your attention I give back to the moderator baik terima kasih Pak Rizky yang sudah mempresentasikan pengalaman dan berbagi pendapat pandangan terkait dengan aspek hukum yang dihadapi oleh teman-teman penyandang disabilitas masuk bagaimana tadi langkah-langkah untuk mengadvokasi gitu kan disitu juga tadi disebutkan payung hukum dari Indonesia undang-undang dan peraturan bagaimana kita juga mempunyai kekuatan hukum gitu kan baga standingnya ada jadi teman-teman penyandang disabilitas jangan takut jika kita terdapat pemasalahan hukum baik berdata perdana kita bisa mendapat perlindungan secara hukum baik kejadian yang misalkan mendapatkan diskriminasi atau sikra khususnya untuk penyandang kapitas dan kita dan Bapak dan Ibu untuk kenalas sumber yang keempat kita akan sambut dari operasi hukum hukum online hukum online Bapak jandramos pandia we are going to the four speakers Mr. Chandramos Pandia halo selamat sorry bisa mendengar saya oh terima kasih Bapak Ramos sudah bisa hadir di tengah-tengah kita di tengah kesibukannya ini Pakal hukum juga kita dengarkan presentasi dari prio dan waktu dan tempat terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk kita semua teman-teman perkenalkan saya Ramos Pandia saat ini sebagai COO dari hukum online.com sebuah perusahaan legal tech atau regulatory technology di Indonesia saya izin untuk share slide ya sebelum saya memulai my name is Ramos Pandia and I am the COO of hukum online.com and let me share my slides today sudah terlihat slide saya teman-teman semua could you see my screen everyone baik terima kasih sebelum saya lanjutkan saya boleh tahu waktu saya berapa lama Pak Wahab Mas Wahab Mr. Wahab how many times do I have 15 menit Pak baik baik terima kasih salam kenal juga untuk Pak Rizky Karokaro Jua-Jua Bang Noah untuk kesempatannya Bapak Ibu sekalian saya harus disclaimer di awal saya bukan pakar hukum saya backgroundnya social science di hukum internasional dan studi pembangunan tapi saat ini saya bekerja sebagai chief operating officer di hukum online i have to make a disclaimer i have to make a disclaimer i'm not a law expert my background is social science but right now i'm the coo of the hukum online.com pada siang hari ini Bapak Ibu sekalian saya akan share bagaimana pandangan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh hukum online untuk me arus utamakan mensosialisasikan isu-isu terkait disabilitas di Indonesia and i want to share bagaimana hukum online.com membuat part untuk promosi proteksi untuk orang dengan disabilitas dan juga hansin disis pertama saya ingin memperkenalkan sedikit tentang hukum online ke Bapak Ibu sekalian kami di tahun 2000 itu mulai para founder kami beberapa tokoh hukum di Indonesia memulai dengan mendigitalisasi semua peraturan perundang-undangan keputusan pengadilan yang ada di Indonesia hukum online started in around year 2000 where we digitalize the written law in Indonesia in the in the digital assets like internet and else ya jadi hukum online hari ini adalah grup dari beberapa perusahaan dimana kami juga punya ECBIS dan justika.com ECBIS ini adalah layanan untuk perizinan dan pembuatan PT dan incorporation kemudian di 2016 kami memberikan justika.com ini adalah marketplace untuk lawyer jadi bayangkan halodoc kita dengan mudah bisa berinteraksi dengan dokter dengan harga yang terjangkau dan juga kita bisa memilih dokter yang kita inginkan hukum online terus berkembang kami salah satu produk utama kami adalah hukum online pro yang ibu bisa lihat di sini tapi sekarang di tahun ini tahun 2021 2022 kami juga sudah membangun enterprise solution untuk compliance jadi bayangkan hukum online sebagai company penyedia solusi hukum di bidang teknologi secara ekosistem atau secara keseluruhan kita memiliki banyak produk servis yang bergerak di law seperti hukum online pro 2018 tapi sekarang kita bergerak ke enterprise sistem seperti kompetensi dan lain jadi kita bisa lihat kita satu ekosistem untuk memberikan servis di law di Indonesia ini kira-kira posisi hukum online hari ini kami bisa mengklaim bahwa kami adalah perusahaan teknologi di bidang hukum terbesar mungkin juga sekaligus tertua di Indonesia dengan saat ini bisnis kami utamanya ada di B2B dengan lebih dari 1.100 premium subscriber ini adalah perusahaan organisasi kementerian dan pemerintah daerah serta beberapa lembaga asing ini kira-kira profil pelanggannya atau subscribernya jadi saya akan berbicara hari ini bagaimana upaya hukum online untuk terus mensosialisasikan dan mengedukasi private sektor atau dunia bisnis untuk semakin ikut ambil bagian dan menaati regulasi dan peraturan pemerintah terkait bagaimana penginklusian atau pelibatan teman-teman dengan disabilitas ke dalam dunia kerja karena kami bekerja bekerja sektor swasta maka kami berinteraksi dengan erat dan sangat dekat dengan para in-house council yang ada dalam perusahaan atau divisi legal dari masing-masing perusahaan jadi mereka adalah orang-orang yang kemudian kami usahakan untuk kami influence kami pengaruhi gitu ya untuk ikut ambil bagian dalam upaya bersama-sama untuk pemberdayaan teman-teman dengan disabilitas dan terutama di sektor karena kami berhenti dengan orang yang bekerja di division di korporat dan perusahaan pribadi kami mencoba promosi bagaimana mengambil orang dengan disabilitas dan hansin di perusahaan dan lain kalau kita lihat dari sisi regulasi memang sudah sangat banyak regulasi saat ini yang kita miliki dan tentunya masih ada regulatory gap atau kekosongan regulasi atau ada regulasi yang sudah dibuat tapi belum jaksanakan ini sedikit snapshot dari pusat data hukum online ketika kita ketik disabilitas keyword disabilitas ini muncul semua peraturan yang ada di pusat data hukum online kita bisa lihat di level undang-undang ada 11 di peraturan pemerintah ada 20 peraturan presiden 9 keputusan menteri ada 5 dan di peraturan menteri ada 112 dan PERDA 73 mungkin ini belum membuat semuanya tapi yang saya mau sampaikan adalah sebenarnya dari regulasi sudah banyak regulasi yang dibuat oleh pemerintah dari pusat sampai daerah pertanyaannya apakah ini sudah dilakukan dan jika kita lihat kalau kita lihat regulasi ada sudah banyak regulasi yang pemerintah buat untuk orang yang disabilitas seperti 11 dalam peraturan dan banyak peraturan yang sudah dilakukan tapi pertanyaan adalah apakah peraturan ini sudah tergantung di basis saya sedikit bercerita tentang bagaimana pandangan kami terkait isu disability di Indonesia jadi seperti kita tahu ini adalah hak untuk bekerja untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan menjadi bagian dari masyarakat jadi kita tidak bisa memisahkan antara orang dengan disability dan orang tanpa disability kemudian kita juga sudah tahu bahwa di Indonesia saat ini seperti tadi saya tunjukkan di slide sebelumnya sudah banyak sekali produk hukum yang kita buat dan produk produk hukum ini sebenarnya ingin memberikan insentif baik kepada perusahaan maupun kepada teman-teman dengan disability tapi sayangnya tadi saya bertanya apakah ini sudah dilakukan masih banyak yang kita lihat perusahaan maupun individu yang meng-undere-estimate people with disability jadi kita membutuh kita harus terus bekerja sama bersama-sama mengubah paradigma gitu ya tidak hanya individu atau orang per orang tapi juga perusahaan sektor bisnis sektor kreatif bahwa ini bukan charity tapi ini adalah asasi kemudian kami hukum online sebagai perusahaan legal tech dan juga sebagai media di bidang hukum melalui platform kami social media kami infografik videografik yang memang adalah sesuatu yang kami memiliki dengan kuat kami terus mensosialisasikan mendorong dan mengedukasi publik terkait isu disabilitas ini and furthermore that we need to make sure that people understand this is not a charity movement this is a basic human right that we must follow and that's why we hukum online as our online platform we are moving to collaborate with a lot of institution to make this possible di masa lalu atau beberapa waktu yang lalu kami bekerja sama dengan British Council IEPJ kemudian ICCA ICCA ini Indonesia Corporate Council Association dan pihak-pihak lain untuk bersama-sama membicarakan atau mendorong pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan terkait disabilitas ini and just last at the last point we are working with other institution British Council Indonesian Corporate Association to make a better inclusive society for people with disabilities and also of course for the hands and assist ini tadi sudah dibahas mungkin ya peraturan perundang-undangan utama yang saat ini kita miliki gitu ya dan sebenarnya jauh lebih banyak dari ini seperti yang kita lihat tadi di pusat data hukum online terkait peraturan perundang-undangan dari pusat sampai daerah terkait disabilitas dan saya pikir kita sudah melakukan ini law for disabilities right dan there are a lot more of the law but this is the main one nah sekarang saya ingin cerita sedikit apa yang hukum online sudah kontribusikan dan akan terus kontribusikan gitu ya salah satunya itu adalah kita melakukan outreach ke grassroots dan juga private sector gitu ya bagaimana baik individu komunitas dan perusahaan itu terus berusaha untuk comply gitu ya untuk to be more friendly dan juga apa apa namanya ya mengakomodasi atau merekrut minimal 1% people with disability di perusahaan mereka kemudian dari individu komunitas kita juga lakukan hal yang sama dengan perusahaan-perusahaan bahwa kita juga akan bantu gitu mengkomunikasikan dan apa ya membranding gitu ya perusahaan yang sudah melakukan dan mengenuhi regulasi ini yang sudah merekrut people dengan disability jadi legal literacy terkait ini baik ke individu-individu komunitas maupun perusahaan yang kita sudah berkontribusi adalah kita mengekalkan sektor dan sektor pemerintah pemerintah dan pemerintah dan kita promosi pemerintah yang sudah promosi eksplosivitas di perusahaan-perusahaan yang kedua kita terus membantu juga advokasi gitu ya dan meningkatkan kesadaran terkait isu-isu disabilitas ini gitu ya kami sebagai perusahaan legal tech memiliki privilege gitu ya kita punya instagram yang sangat aktif follower yang banyak gitu ya kemudian setiap publikasi yang kita lakukan itu sangat diminati oleh publik khususnya kaum muda dan ini adalah opportunity bagi kami untuk terus mengedukasi dan membantu isu ini semakin dikenal publik dan publik juga semakin tercerahkan semakin sadar gitu ya dan dalam pemberitaan kami di news coverage juga sangat banyak berita-berita tentang disabilitas dan kita juga melalui berita kita menantang mengkritik dan juga menghimbau pemerintah untuk terus melakukan law enforcement terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada terhadap disabilitas legal clinic atau klinik hukum adalah salah satu produk dari hukum online yang memang sifatnya pro bono dan banyak sekali isu disabilitas yang kami bahas disana nah bapak ibu sekalian ada dua yang saya ingin angkat disini yang sebenarnya cukup menarik dan baru saja kita kerjakan yang pertama itu pro bono legal assistance gitu ya jadi hukum online mungkin satu-satunya lembaga yang saya tahu gitu ya yang secara rutin setiap tahun melakukan yang kami sebut dengan pro bono champions awards gitu ya sebuah survei kepada kantor-kantor hukum di seluruh Indonesia LBH dan seterusnya melihat bagaimana mereka melakukan praktek pro bono tadi Pak Rizky sebelumnya menyampaikan bahwa beliau juga sebagai seorang lawyer melakukan keujibannya memberikan pro bono services kepada people with disability nah ini adalah sesuatu yang hukum online survei cari datanya dan berikan award karena kita percaya kalau pro bono services ini terus berjalan dan dilakukan dan ini memang sebuah kewajiban maka kita layak mengapresiasi dan memberikan penghargaan ini yang hukum online terus dilakukan supaya pro bono ini terjalan dan ada penghargaan terhadap mereka yang melakukannya tahun 2021 ini kami akan segera rilis pro bono champions 2021 in this one we are giving appreciation for those companies for those people who are making active contribution for a bidding law especially to people with disabilities with the pro bono champions award yang kedua racing awareness ini beberapa waktu lalu kita juga menekan webinar bersama dengan teman-teman dari ICCA dengan Disabled Enterprise kemudian juga staff khusus Presiden Ibu Angki Yudhistia beberapa waktu yang lalu jadi ini beberapa pemberitaan terkait isu-isu disabilitas yang diangkat di hukum online ini beberapa news coverage yang kita punya dan bagaimana kita membuat fokus pada tim-timpunan terutama di law everything saya rasa itu yang bisa saya sampaikan bagi hukum online isu disabilitas ini bukan sekedar sesuatu yang kita kerjakan hari ini tapi sesuatu yang akan terus kita kerjakan dan menjadi bagian dari misi hukum online untuk mengedukasi publik terkait isu disabilitas terima kasih and I think that's all and hukum online will continue to provide support for especially people with disabilities and handsome disease to have their legal protection and rights to be provided by every sector in Indonesia thank you terima kasih Bapak Ramos dari hukum online yang sudah menyampaikan dari kita teman-teman penyandang disabilitas kalau ingin tahu produk hukum tinggal di klik di google terdapat hukum online kita bisa baca di situ regulasi baik berkait dengan hukum pendata-pendana termasuk juga peraturan-peraturan hukum tentang penyandang disabilitas baik Bapak dan Ibu everyone if you want to know more about law in Indonesia especially for people with disabilities you could go to hukum online.com and read a lot of law for people with disabilities and also handsome disease there baik Bapak dan Ibu kita ke sesi selanjutnya sesi tanya-jawab diskusi kita akan membuka sesi tanya-jawab Bapak dan Ibu silakan mengancungkan tangan dan membuka video dan juga mic silakan Bapak dan Ibu kami buka sesi diskusi kali ini ladies and gentlemen if you want to ask questions or make a discussion please raise your hand and we will choose you to speak silakan Bapak dan Ibu atau dari Pak Musalin ya ketua Parhan biar ada masukan silakan Pak Musalin Mr. Mursalim from Parhan if you want you want to give any opinion or question Pak Musalin halo silakan Bapak dan Ibu jangan malu kita membuka suara jangan takut salah disini banyak pakar terkait hukum ada pengacara dari Malaysia dan juga ada aktivis penyenang disabilitas kusta terutama dari Nepal Mr. Amar sudah hadir disini kita diskusi kali ini untuk mempertanyakan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi daripada stigma dan diskriminasi diskriminasi ada Pak Musalin silakan ada pendapat masukan Ketua Parhan Federasi Reintegrasi Hansen Indonesia silakan Pak Musalin ada Pak Al-Qadri juga silakan Pak Al-Qadri silakan Pak Al-Qadri silakan Pak Al-Qadri ini pemerhatan terima kasih banyak Mas Wahab Pak Noah ya pertama-tama untuk teman yang eh untuk yang dari Malaysia ya disini di dampingan kami dan dari apalagi namanya dari banyak hal juga yang kami temukan ya itu benar bahwa cukup banyak orang yang pernah mengalami kusta atau yang mengalami kusta khususnya dari Indonesia yang bekerja di Malaysia itu apalagi namanya telah mengalami kusta saya juga tidak tahu apakah dia mengalami kusta di Indonesia terus ke Malaysia sehingga Malaysia apalagi namanya baru ketahuan penyakitnya ataukah dia sakit di Malaysia sehingga dia harus kembali ke Indonesia berobat ini beberapa kami temukan kasus seperti ini jadi kita di Indonesia berpikir bahwa itu dia dapatkan penyakit di Malaysia tempat kerjanya karena dia pekerja kasar di sana sehingga dia mendapatkan penyakit di sana itu untuk yang dari Malaysia sedikit mungkin bisa nanti kita mendapat kita bisa bersama-sama untuk mengetahui sebenarnya apakah benar ini dari Indonesia atau ini dari Malaysia itu permasalahannya terus selanjutnya mungkin untuk semuanya untuk semua narasumber kira-kira tip apa yang yang harus kita lakukan ke depan untuk mempercepat penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap penyakit ini kalau tadi kita mengatakan ada yang mengatakan bahwa penyakit ini seperti COVID terus IPIS terus TBC saya pikir itu COVID TBC AI IPI itu kecil sangat kecil dibandingkan stigma terhadap kusta ini adalah persoalan yang sangat luar biasa dan kita juga sama-sama mengetahui bahwa kusta ini hampir seumur dengan manusia yang ada maksudnya kusta ini sudah ada sejak ada manusia karena kita coba membaca sejarah di apa lagi namanya di di Injil saja sudah dimuat bahwa kusta ini sudah bermasalah kalau kita mau banyak membaca terkait dengan alkitab jadi tentu kalau kita mau bandingkan yang lain tidak ada sebanding dengan kusta yang begitu lama begitu tua tapi permasalahan stigma dan diskriminasi kita tidak bisa selesaikan jadi mohon untuk memberi kami tip atau arahan kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depan untuk mempercepat mempercepat penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap pusta terima kasih baik terima kasih Al-Qadri silakan Pak Kevin bisa diterjemahkan oke for Mr. Charlie what I want to ask is that there are a lot of people in Indonesia who are going to work to Malaysia that suddenly they just got diagnosed for Hansen disease when they are already in Malaysia and we didn't know if there are got the Hansen disease in Malaysia because they are working in the field or they are actually already got Hansen disease when they are in Indonesia but because there are no medical assessment they just got the medical assessment in Malaysia and they just know so that's why they got deported back to Indonesia so how do we see this problem actually in Malaysia did they get did they mostly get the Hansen disease in Malaysia or they actually bring the Hansen disease from Indonesia but they didn't know about that at first like that that's the question for Mr. Charlie but for all of the speakers what I want to ask is that I think we need to know how to effectively reduce the stigma and discrimination for people with disabilities and Hansen disease especially Hansen disease because as we know Hansen disease is as old as the human race has existed we see it in the Bible we see it in the Holy Scripture that Hansen disease has already existed since then and I think it's different than AIDS it's different than EPC or COVID because it's already as old as the human being itself so I think the stigma is more more strong than the than the than the recent diseases so how do we how could we effectively reduce it the stigma and discrimination for Hansen disease maybe based on your experience or else like that so that's that's my question thank you so so that's it that's it that's it we know that mana-mana penyakit tidak bisa diasosiasi dengan mana-mana daerah jadi tidak adil ataupun tidak tidak patut juga untuk saya menuduh dari mana ke mana ataupun berpunca dari mana asalnya tapi yang bisa kita lihat adalah kalau kita melihat data-data daripada Malaysia dia tertumpu kepada dua golongan kasus-kasus itu tadi pertama seperti yang saya bentangkan di dalam presentasi saya kasus itu di dalam imigran pekerja-pekerja imigran ataupun pekerja-pekerja luar negara yang datang dan juga tertumpu di pendalaman jadi adakah mereka ini saling mempunyai kontak rapat adakah mereka mempunyai kontak rapat sehingga menjangkiti ataupun mendapat penyakit antara satu sama lain di situ datanya tidak didedahkan di situ datanya tidak diberitahu yang kita tahu memang ada kasus dan kumpulan mana yang lebih terdedah itu sahaja jadi kiranya kita tidak mampu ingin meletakkan tanggung jawab itu kepada siapa yang pasti yang kita dapat katakan adalah memang kasus-kasus ini banyak di dalam pekerja-pekerja imigran dan sedaya upaya kita cuba memberi rawatan yang sepatutnya dan memutuskan rangkaian jagitan itu di dalam kelompok-kelompok yang terdedah itu tadi itu yang pertama Pak Kadri yang kedua bagi menjawab bagaimana bisa kita hentikan diskriminasi dan stigmatisasi itu tadi saya rasa itu adalah tanggung jawab semua kerana itu kita berada di sini dan kita cuba mencari solusi sebaik mungkin secara bersama dan sudah tentu macam yang saya tekankan tadi undang-undang itu sendiri tidak patut bersifat isolasi mengasingkan itu sudah dihentikan di Malaysia pesakit tidak boleh diasingkan lagi kerana itulah punca di Malaysia ini kasus di Malaysia kerana itu yang menyumbangkan lagi kepada sikap diskriminasi dan juga stigma terhadap pesakit itu jadi polisi mengasingkan pesakit itu sudah dihentikan itu yang pertama jikalau ada lagi undang-undang yang bersifat sedemikian maka ia tidak selari ia tidak sesuai dengan PY ataupun standar-standar yang sudah ditetapkan oleh antarabangsa khususnya jika kita melihat merujuk kepada Global Leprosi Strategi 2016 hingga 2020 dalam strategi ini dengan jelas mengatakan undang-undang seperti ini hukum-hukum seperti ini harus dihentikan harus ditukar ataupun diubah untuk mengelakkan lagi diskriminasi dan juga stigma jadi itu pandangan saya nanti terserah kepada panel lain karena kita melihat dari segi hukum jadi hukum yang bersifat demikian harus dihentikan itu jawaban saya jadi berdasarkan Mr. Charlie answer adalah diplomati mungkin kita harus melihat bahwa Malaysia hanya melakukan penelitian dan menemukan bahwa banyak penelitian datang dari emigrant pekerjaan tetapi kita tidak mencoba 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 tidak apakah mereka datang dari 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 dan untuk pertanyaan kedua adalah ini kerjaan kita bersama tapi untuk saya adalah untuk mencoba untuk kejahatan yang tidak mencoba mencoba pasien ini kita mencoba kejahatan yang mencoba untuk mengizolasi penyakit, karena mengizolasi itu akan membuat stigma dan prejudice dan juga diskriminasi menjadi lebih kuat. Jadi kita harus mencoba untuk beradvokat kepada pemerintah kita, kepada pemerintah kita, untuk memastikan pemerintah untuk pemerintah penyakit 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 tidak mengenai apa-apa tentang mengizolasi mereka. Kita harus memastikan kita tidak mengizolasi mereka tidak lagi, terutama pada pemerintah penyakit 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 penyakit. Oke, Pak Kari sudah menjawab, nanti Pak Kadri kalau belum puas bisa lebih sharing. Dan sebelum nanti ke narasumber yang lain menjawab terkait dengan formulasi, formulasi daripada bagaimana menghadapi stigma dan diskriminasi ke depan, biar percepatan. Mungkin dari Pak Amar dulu ya, silahkan Pak Kevin tanya untuk semua narasumber tadi Oke, Mr. Amar, mungkin Anda berikan opini Anda tentang bagaimana menurunkan stigma dan diskriminasi efektif Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaan And I think that the many points that we have already been covered What I want to add is We want to strengthen the organization of people Who have experienced Hans's disease Our people's organization should be strengthened Our brothers and sisters, their voices should be enhanced So if we strengthen the organization Of people affected by Hans's disease Then I think this is the way You know, if we are united Then our voices are strong So we have to speak ourselves So we have to grow our voices And in this way from any levels From ground level to national level To even United, UN level also We can advocate We should be united together Our organization should be strengthened So if so, then I think that in this way We can combat the discrimination and stigma Thank you Jadi kalau menurut saya, menurut Bapak Amar Buat saya pribadi yang kita harus lakukan adalah Memperkuat organisasi-organisasi untuk orang-orang Yang mengalami penyakit Hansen ini seperti itu Yang memiliki kusta, memiliki lepra Kita harus memperkuat organisasi-organisasi ini Dan memastikan bahwa setiap organisasi ini suaranya didengar Dan kita harus memiliki satu suara untuk menyuarakan Apa sih yang sebenarnya kita butuhkan Apa hak-hak apa yang masih perlu kita perjuangkan Apa yang masih perlu kita lakukan ke depannya Dan itu harus kita bawa bersama-sama dalam satu suara Karena dengan memperkuat suara kita bersama-sama Kita bisa lebih bisa didengar Baik dari komunitas lokal Baik dari pemerintah nasional Maupun di level PBB Jadi itu menurut saya yang paling penting Memperkuat organisasi-organisasi Yang di dalamnya memang memperjuangkan hak-hak Untuk orang-orang yang mengalami kusta, lepra Atau penyakit Hansen ini sendiri Seperti itu Oke baik, terima kasih Pak Amar Mr. Amar, thank you very much Untuk Pak Risky Silahkan Pak Risky dari UPH Ada masukan Oke, Mr. Risky The time is yours to give your opinion Pak Wahab, kedengaran suara saya Pak Wahab Jelas, ya Kalau dari saya Sebaiknya Saran pribadi saya gitu ya Kita mungkin bisa mulai dari GPDLI ini Jadi kita membuat Semacam Gerakan di media sosial gitu kan Misalkan kan GPDLI ini memiliki SDM yang Paham betul terkait lepra Kusta Dan sebagainya Ataupun PPDI Jadi Bisa menyorakan Melalui media sosial Misalkan Fakta dan mitos Terkait Penderita Kusta Nah Itu yang bisa kita lakukan Untuk menyorakan Stigma-stigma negatif Karena sekarang Media sosial itu kan Impactnya itu besar sekali Seperti itu Dan Karena mungkin Saya pribadi Masih sedikit Pengetahuan saya Terkait lepra Yang saya tahu Hanya Penderita kusta itu Tidak mungkin Menular dengan Kita menyentuh Nah Saya hanya tahu Sebatas itu Yang lain saya tidak tahu Gitu Pak Wahab Jadi sebaiknya Kita pergunakan Media sosial kita Kita sebarkan Melalui Akun akun-akun sosial Media kita Pak Wahab Izin apakah saya Juga bisa menjawab Yang Tadi saya baca di chat Ada yang ditujukan Ke saya Sepertinya Apakah Bisa saya jawab langsung Atau Boleh Boleh silahkan Kalau tadi Oke Terima kasih Ini Pak Roki Dari Kulon Progo Saya lihat di chat Pak Roki Bantuan hukum gratis Gitu ya Di Indonesia Saya pikir Pro Bono Adalah The same thing In Malaysia Pro Bono Is one of Obligation In Advokat Nah Di Indonesia Jika memang Ingin mendapatkan Bantuan hukum Gratis Korban Ataupun Keluarga korban Dapat Langsung Datang Sendiri Ataupun Didampingi Ke Kantor Advokat Terdekat Atau Kantor Bantuan hukum Atau LBH Lembaga Bantuan hukum Atau Legal Aid Organization Nah Setelah Korban Ataupun Keluarga korban Atau pendamping Datang Maka Biasanya Jika ingin Mendapatkan Pendampingan Di Pengadilan Ataupun Di tahap Negosiasi Maka Merlukan Namanya Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Kelurahan Namun Oleh Undang-Undang Bantuan hukum Di Indonesia Itu bisa Diganti Dengan Misalkan KIP Kartu Indonesia Pintar Atau Kartu KIS Kartu Indonesia Sehat Nah Dengan Dengan Menunjukkan Itu Maka Harusnya Advokat Di kantor Advokat Ataupun Di LBH Itu Mau Mendampingi Korban Ataupun Pelaku Kalau Sedikit Pengalaman Pribadi Waktu itu Kebetulan Saya Juga Di LBH UPH Lembaga Muntun Hukum UPH Kami Memberikan Pendampingan Pada Disabilitas Yang Saya Nggak Tahu Nama Penyakitnya Tapi Kalau Berjalan Itu Susah Nah Itu Kami Meminta SKTM Dan Dengan Adanya Itu Ya Gratis Operasional Jasa Advokat Dan Sebagainya Namun Kalau Memang Mungkin Bingung Cari Advokat Dimana Mungkin Bisa Contact Mas Ramos Pandia Di Hukum Online Kan Kalau Nggak Salah Ada Fitur Justika Benar Justika Gitu Mas Wahab Semoga Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Mas Roki Thank you Saya Kembalikan Ke Mas Wahab Baik Thank you Pak Rizky Teman-teman Bapak Dan Ibu Karena Memang Kita Sangat Penting Acara Diskusi Ini Karena Jarang Sekali Karena Kita Mengingat Dari Berbagai Negara Sudah Hadir Untuk Tanya Jadi Kalau Untuk Petugas JBI Nanti Kalau Lebih Waktu Silahkan Bisa Meninggalkan Kegiatan Ini Karena Mungkin Ada Tugas Yang Lain Mas Kevin Tolong Dibantu Nanti Untuk Teman-teman Yang Dari Ada Yang Dari Internasional Nepal Yang Ingin Tanya Sebelum Ke Pak Ramos Untuk Menjawab Dan Pak Ramos Dipersilakan I Think I Will Translate The Main Point Of Mr. Rizky Answer On How To Reduce The Stigma First So Based On Mr. Rizky Answer The His Main Point On How To Effectively Reduce The Stigma And Discrimination Is To Make Like The Organization Like GPDLE Especially In This Event Should Try To Make A Social Movement Action Or Program Like That Especially Using Social Media Because We Already Have The Organization The Idea The GPDLE Why Not Make Social Campaign In The Social Media Like Asking People To Like Maybe Making A Post About What's The Myth And The Facts About People With Hansen Disease Or Maybe Asking People To You Know Like Where Use A Tweet Bone Like That On To Give Support Or Social About People With Hansen Disease Especially So I It's Time For The Organization To Make A Social Movement Like That To Include The People The Regular People Or Anyone To Involve In Their Program Both Directly Or Indirectly Like That I Think That 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 My Opinion Because I Am Not Exactly An Expert In This Hansen Disease Cases But I Think What Could We Do As An Organization Is Making A Social Movement Like That Okay I Think That's All The Main Point From Mr. Iski Mr. Ramos Time Is Yours Terima Kasih Bapak Ibu Sekalian Nelson Mandela Pernah Berkata Bahwa Edukasi Or Education Is The Most Powerful Weapon Which You Can Use To Change The World Jadi Edukasi Publik Juga Harus Terus Kita Lakukan Karena Tanpa Edukasi Diskriminasi Stigma Itu Akan Terus Terjadi Jadi Edukasi Inilah Yang Menjadi Tugas Kita Bersama Kami Sebagai Legal Tech Company Media Di Bidang Hukum Juga Merasa Pertanggung Jawab Untuk Terus Melakukan Edukasi Ini Secara Bersama Sama Nah Saya Ingin Share Teman-teman Kita Ada Klinik Hukum Online Ini Hampir Setiap Bulan Itu Kami Menerima Kurang Lebih 700 Pertanyaan Dari Publik Dari 700 Itu Yang Bisa Kami Jawab 500 Ini Menjawab Tidak Hukum Online Sendiri Bekerja Sama Dengan Universitas Seperti UPH Lembaga Kajian Hukum Di Berbagai Universitas Dengan LBH Dengan Kantor Hukum Juga Jadi Pertanyaan Anda Akan Dijawab Dengan Komprehensif Ijinkan Saya Share Ini Sangat Mudah Teman-teman Juga Kalau Yang Belum Tahu Kalau Misalnya Merasa Apa Namanya Ingin Cari Referensi Hukum Terkait Isu-isu Disabilitas Dengan Mudah Bisa Ditemukan Di Klinik Hukum Online Tinggal Anda Masuk Ke sana Kemudian Search Di bagian Di atas Klik Disabilitas Jangan Lupa Pilih Klinik Karena Ini Ada Fitur Yang Berbayar Yang Analisa Dan Seterusnya Tapi Klinik Ini Gratis Ini Adalah Bagian Dari Social Responsibility Dari Hukum Online Untuk Membuat Masyarakat Melik Hukum Kalau Kita Klik Disabilitas Itu Saya Lihat Ada Ulasan Yang Mendalam Kurang Lebih 36 Dari Tahun 2021 Sampai 2021 Ini Kalau Saya Short Dari Tahun Yang Terbaru Jadi Kita Bisa Lihat Bahwa Banyak Sekali Informasi Informasi Hukum Nanti Kalau Kita Klik Itu Di dalam Pasti Ada Peraturan Perundang-undangannya Atas Pertanyaan tersebut Ada Intisari Jawaban Kemudian Kalau Kita Lihat Ulasannya Itu Di dalam Nanti Disajikan Secara Detail Undang-undang Apa Aji Yang Terkait Atas Topik Yang Sedang Dibahas Di Pasal Mana Di Ayat Berapa Saya Meng-encourage Kita Untuk Bersama-sama Melihat Ini Dan Membagikan Ini Sebagai Upaya Edukasi Publik Yang Tadi Saya Sebutkan Nah Kalaupun Teman-teman Juga Ingin Bertanya Tadi Ada Pertanyaan Bagaimana Caranya Kalau Kita Mengalami Diskriminasi Dan Ingin Melapor Tadi Benar Yang Pak Rizky Sampaikan Salah Satunya LBH LBH Ini Lembaga Yang Memang Didanai Dan Dibayai Dan Didukung Oleh Pemerintah Untuk Melayani Publik Jadi Teman-teman Cari Tahu Dimana LBH Terdekat Dari Tempat Saya Tinggal Datang Kesana Dan Anda Berhak Untuk Meminta Assistance Atau Bantuan Nah Kalau Teman-teman Ingin Bertanya Secara Online Maka Masuk Klinik Hukum Di sini Ada Kirim Pertanyaan Nanti Teman-teman Tinggal Buatkan Pertanyaannya Maka Hukum Online Akan Menjawab Tentunya Kita Akan Ada Proses Di Internal Kalau Ada Pertanyaan Serupa Yang Sudah Dijawab Kita Akan Sajikan Jawaban Tersebut Jadi Klinik Ini Sangat Resource Pool Sangat Bermanfaat Banyak Diskusi Dan Tanya Jawab Di Sana Yang Dijawab Kemudian Dengan Mendalap Dan Akademis Oleh Hukum Online Nah Tadi Lantas Bagaimana Kalau Saya Ingin Dapat Lainan Hukum Secara Cepat Nah Disini Ada Justika Namanya Ini Lainan Hukum Itu Tidak Harus Mahal Tadi Pak Ariski Juga Mention Justika Justika.com Itu Teman-teman Ada Tiga Level Untuk Konsultasi Bisa Chatting Chatting Ini Cuma 30.000 30.000 Untuk Chatting Kemudian Ada Telepon Telepon Itu 300.000 Dan Nanti Ada Tatap Muka Nah Karena Kita Menggunakan Jasa Lawyer Profesional Maka Mereka Berbayar Tapi It Can Be As Cheap As 30.000 Jadi Sangat Terjangkau Teman-teman Cerita Permasalahan Hukumnya Maka Nanti Akan Dilayani Nah Mungkin Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Mohon Terlalu Panjang Untuk Diterjemahkan Thank you Mr. Ramos And I Will Translate The Main Point Of Your Answer So For Mr. Ramos The Main Point On How To Reduce The Stigma And Discrimination To Educate The People Educate And Giving The Make A Platform To Educate People For Example Like In Hukum Online We Already Make A Service Called Clinic Hukum Online In Which We Are Making Articles About A Lot Of Various Stuff In Law Area And Also We Make Articles Related To Disabilities And Also Handsome Disease Cases You You See In Our Platform So This Is Our Contribution On How To Educate The People We Make The Articles We Make The Explanation On How To Approach The Law That Already Made By Our Government In Our Everyday Practices Like That Especially In This Case Of For The People With Disabilities Disabilities And Of Consent Disease So I Think That My Main Point Is That For The All People Not Only Indonesia Is To How We Educate People More Effectively On About The Issues On Disabilities And Handsome Disease And For Us In Hukum Online We Do It In Our Online Platform Especially In Legal Area Oke Karena Pak Wahab Sedang Masalah Pada Apa namanya Pada Internetnya Mungkin Saya Menghandle Sebentar Untuk Ini Terima Kasih Kepada Masukan Pada Teman Kita Yang Sudah Menjawabnya Dan Respon Dan Sudah Dijawab Dari Kita Semuanya Masih Ada Lagi Pak Yang Mungkin Bisa Memberikan Masukan Mungkin Dari Amar Atau Dari Rizky Atau Dari Pak Ramos Pak Charlie Silahkan Anything you Want to Add Fellow Speakers I Just Want to Say That I Just Want to Add The One Thing That The Successful Case Study Or Experiences Of People Who Have Experienced Hansen's Disease Should Be Reflected On The Media So This Is Also Very Important That Will Have A Profound Impact On Many So That Successful Story Of Any Individual If We Reflect Or If We So Those Stories Then That Will Give The Mass To The Mik saya bermasalah Buat Pak Reski aturan di Indonesia Telah meniadakan rumah sakit Khusus Kusta Dan sedangkan seluruh Rumah Seluruh apa ini Oh sorry sebentar ya Ini agak sedikit loncat-loncat Ya Mik saya bermasalah Rumah sakit Khusus Kusta Sedangkan seluruh Indonesia Seluruh rumah sakit penanganan Yang tidak umum yang ada Tidak semua mengetahui penanganan Penyakit Kusta atau pasien Kusta Jadi gimana itu Dengan kondisi itu bahwa Dalam strategi dunia Memang tidak ada lagi yang seperti dikatakan Rumah sakit Kusta gitu Coba silahkan ada masukan mungkin Dari Bapak Reski Untuk Mr. Rizki Ada pertanyaan dari Mr. Musalim Sekarang di Indonesia Tidak ada hospital spesialisasi Untuk orang dengan penanganan Seperti kita tahu Ada hospital spesialisasi Untuk orang dengan penanganan mental Penelidikan penanganan mental Dan tanpa kesan Dan di sana Di video seluruh rumah saldo for people with hanssen disease or for people with lepra but right now we didn't have it anymore because of the covid pandemic situation and right now a lot of general hospital doesn't know not all of the general hospital know how to handle patients with hanssen disease especially in our bpjs system in our health care general public health care system it's very not supportive for people with hanssen disease and even though that we already make our voice we already make our demonstrations like that to this discriminatory law and legal obligations uh the government still not giving a proper attention to this so my question is that how that how could people in law services could have power to make intervention for the government regulations is there any law that regulates about specialized hospital maybe or anything else maybe this is for Mr. Rizky and also Mr. Ramos too because they said about klinik hukum uh oke saya akan coba menjawabnya ya terdengar suara saya Mr. Kevin ya lancar ya Pak Mursalim dan Bapak Ibu kalau rumah sakit khusus kusta ya setahu saya memang permasalahnya klasik ya pasti adalah anggaran namun jika memang ada rumah sakit pemerintah nih rumah sakit pemerintah yang katakanlah dia tanda kutip menolak eh pasien kusta maka menurut saya ada salah satu lembaga pemerintah namanya ombudsman nah ombudsman jadi keluarga pasien dapat bahasa mudahnya berkeluh kesah kepada ombudsman tersebut seperti itu jadi dengan ke ombudsman ombudsman tentu akan mendampingi apakah memang pasien ini kenapa ditolak gitu kan apakah memang karena tidak ada BPJS kesehatannya seperti itu begitu Mr. Kevin jawaban singkat saya jadi dari Mr. Rizky the main point is that uh even though there are no uh specialized hospital for people with anti disease all the hospital the public hospital that that are controlled by the government should accept the Hansen disease patients uh for any reasons but if there are uh neglected or declined by the hospital uh you could make a complaint to ombudsman the service that oversee the law compliance in Indonesia and they will make an investigation on why did the patients did not get the proper treatment or why the patients were declined is it because of the day the Hansen disease patient doesn't have any uh public insurance uh member or anything else so uh the patients the Hansen disease patients could make a complaint to the to this ombudsman or this uh law compliance overseer body like that that's from Mr. Rizky baik saya tambahkan ya jadi eh terkait pertanyaan jadi satu saya baru tahu terkait informasi ini gitu ya bahwa sekarang ini memang rumah sakit pusta itu sudah apa namanya dihapus dan diintegrasikan ke rumah sakit umum gitu ya tadi saya berpikir apakah ini jangan-jangan upaya pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi dan stigma itu gitu ya jadi penyakit pusta ditreat sama dengan penyakit-penyakit yang lainnya gitu jadi supaya stigmanya hilang jangan ada rumah sakit khusus kusta gitu nah tadi pas Pak Riki lagi bicara sempat googling gitu ya kira-kira apa alasan kemenkes gitu ternyata beberapa poin yang disampaikan disitu oleh dirjen kesehatan masyarakat kalau saya nggak salah adalah karena lokasi rumah sakit pusta ini banyak di daerah-daerah yang remote terpencil dimana para penyandang penyakit pustanya sudah nggak banyak disitu jadi nggak efektif secara operasional tapi saya nggak punya pengetahuan lain di luar itu tapi artinya begini Bapak Ibu sekalian kalau memang teman-teman merasa ini kemunduran, memberatkan gitu ya dan membuat layanan terhadap teman-teman dengan penyakit pusta ini semakin susah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maka tentunya ini bisa disampaikan juga semacam protes gitu ya atau kemudian kita buatkan tadi saya kepikiran saya lupa istilahnya ya tapi teman-teman melayangkan kontra dan keberatan atas kebijakan ini gitu ya kemudian menyodorkan kebijakan alternatif gitu kebijakan alternatif dan ini tentunya harus ada riset di belakangnya tadi saya bilang ini grup action gitu ya ke pemerintah gitu nah tapi kan tadi saya lihat di artikel tersebut nanti saya share ini baru ketemu aja tadi apa namanya kita harus dukung dengan data gitu ya berapa jumlah apa namanya pasien pusta sekarang berapa rumah sakit dan berapa orang yang tidak terlayani dengan sistem seperti ini gitu dan solusi seperti apa yang akan lebih baik untuk melakukannya nah di sisi hukum apabila teman-teman ditolak oleh rumah sakit persis yang disampaikan oleh mas Risky tadi gitu ya teman-teman bisa melaporkan mal administrasi publik ini kepada ombudsman atau kepada LBH juga karena memang rumah sakit adalah fasilitas kesehatan didanai dan dibiayai oleh HPBN melalui uang pajak kita untuk melayani masyarakat gitu itu mungkin jawaban saya terima kasih jadi intinya yang saya mau sampaikan kalau memang ini sesuatu yang mendesak kami dari hukum online juga siap untuk bantu advokasi gitu ya tapi tentunya tadi itu kita harus ada basis data yang kuat atas kebijakan ini kenapa ini kontraproduktif terima kasih so based on Mr. Ramos main answer is that maybe it's not my first impression is that I think this is the effort of the government to reduce stigma to make the specialized hospital become general hospital so that hanssen disease could be treated the same as other disease but when I search for the article turns out that a lot of specialized hospital for hanssen disease are becoming just general hospital because most of them are located in remote areas in which that maybe the government got a new data that shown the patients that have hanssen disease in those area are are reducing or not having hanssen disease anymore so that's why it's going to take a toll on the budget on the national budget but I think if people with hanssen disease thinks that this is something that this is a regulation this is something that discriminate people with hanssen disease we could make a legal protest we could make a legal complaint to the government but of course we need to have a strong strong basis of data we have to provide a strong basis of data on why we should keep this specialized hospital or maybe other alternatives to to make the treatment of the people with hanssen disease better like them okay thank you Kevin I think because the waktunya sudah mulai mencapai sudah kelewat dari 19 menit mungkin satu lagi pertanyaan dari Al-Qadri tercepat aja Pak Al-Qadri cepat aja terima kasih Pak Noor terima kasih juga Mas Ramos betul bahwa sebenarnya kami juga dari organisasi orang yang sedang-sendam pernah mengalami kusta melakukan advokasi dan menyambu baik untuk penghapusan apalagi namanya penghapusan kampung kusta penghapusan rumah sakit khusus itu dengan tujuan kami memang supaya stigma tersebut bisa teratasi diskriminasi juga akhirnya bisa teratasi tapi ini adalah si malakama buat kami setelah hal tersebut tercapai ternyata memang kami kesulitan untuk mendapat akses layanan khususnya pasca pengobatan kusta karena kita mengetahui pasca pengobatan kusta itu masih banyak hal yang bisa terjadi ada yang namanya reaksi yang bisa menyebabkan disabilitas dan ada juga yang kemungkinan mengalami luka atau dia sudah terlanjur disabilitas tangan penyakit ini mereka tidak bisa mengakses lagi layanan rehabilitasi yang dibutuhkan disini adalah rehabilitasi pasca pengobatan MDT pengobatan kusta kalau pengobatan kusta semua puskesmas punya kewajiban untuk melayani penyakit kusta jadi kita harus mengetahui bahwa penyakit kusta itu tidak ada masalah lagi karena semua puskesmas itu melayani hanya yang masalah itu pasca pengobatan memang karena ada reaksi ada tangan kontraktor yang membutuhkan rehabilitasi ini yang menjadi masalah buat kami dan betul-betul menjadi masalah setelah rumah sakit pusta hilang demikian Pak Ramos dan kami berharap mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk melakukan advokasi supaya layanan ini bisa kembali buat kami untuk rehabilitasi tersebut terima kasih saya langsung jawab izin Bang Noah ya iya silahkan dengan serang hati Pak Al-Kadri jadi tadi itu kita kalau memang datanya tersedia gitu ya kemudian isu ini memang sangat urgent untuk kita advokasi bareng-bareng hukum online siap menjadi bagian untuk kita sama-sama menyuarakan ini tapi kita penting untuk membawa data gitu ya membawa data membawa testimoni sehingga itu akan memperkuat argumentasi kita nanti ketika melakukan advokasi nah kita memiliki jaring yang kuat bersama-sama saya yakin ini bisa kita dorong bersama-sama terima kasih baik terima kasih baik terima kasih kembali Pak Ramos kami di Sulawesi Selatan memiliki data yang valid untuk itu dan kita bisa melanjutkan advokasi tersebut terima kasih ya terima kasih Pak Wap silahkan Pak Wap aduh Pak Wap ini mana masih ada masalah ke internetnya Pak Wap iya Pak iya Pak aduh saya pindah ke handphone ini iya silahkan silahkan Pak Wap ya karena waktu juga sudah melebihi ya untuk Bapak dan Ibu terima kasih sudah berkenaan untuk dalam sesi tanya jawab ini dan untuk kita sesi selanjutnya karena nanti kita akan ada tindak lanjut ya hasil daripada diskusi termasuk rekomendasi-rekomendasi dan termasuk juga pendapat-pendapat kita akan langkum gitu kan menjadi sebuah iya saya kira bermasalah menjadi sebuah Pak saya masuk terus masuk Pak sebuah tindakan Pak ya sebuah tindakan ya iya internetnya iya internetnya ngaco Pak disini hujan misalnya jadi nggak ini mungkin itu Bapak dan Ibu kita kegiatan ini tutup aja Pak izin Pak dilanjutkan aja Pak untuk penutupan doa Pak jadi maksudnya ya jadi maksudnya Pak semua tadi yang sudah kita terima sebagai suatu masukan kepada kita kepada semua kita disini termasuk dari dari apa namanya dari Nepal dari idea nanti kita masukkan sebagai suatu laporan yang bisa menjadi suatu laporan yang lebih valid lagi ke depan dan bisa kita tindak lanjut tindak lanjuti semacam action research yang bisa menjadi sesuatu yang ada buktinya dan kemudian saya kira kita juga setuju karena beberapa dari kampung-kampung kusta yang ada di Sumatera Utara di Sumatera Utara ada empat tempat itu kan semuanya mempunyai masalah yang yang tidak jauh berbeda di Indonesia sendiri ada 50 kampung kusta dan semua itu mereka memiliki yang semua yang sama dari saya kira sebagai kelompok masyarakat yaitu dalam kita sebagai semua ada NGO disini ada CSO ada NSM itu bekerja sama dengan baik dan bahkan kita bisa bekerja sama saya kira itu aja mungkin ya kita gak bisa bicara semuanya memang ini keterbatasan kita kita minta kepada bapak bapak eh siapa Nami bapak bapak siapa yang berdoa Pak Mursawin Pak Pak Mursawin silahkan Pak bapak 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 halo iya silahkan halo iya silahkan Pak silahkan Pak bapak Mursawin oh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh sebelum sebelum mengakhiri acara eh masih ada tadi yang saya mau sampaikan sedikit saja iya untuk Pak Ramos eh selama ini kami berjuang di tingkat daerah dan apa yang kami perjuangkan itu alasannya tidak bisa mereka apa namanya intervensi karena mereka hanya diatur juga dari pusat katanya dan eh saya harap LBH atau hukum om lain eh bisa juga mengadakan riset eh dulu dari daerah kemudian mengavokasinya ke pusat bersama-sama dengan yang teman-teman yang di pusat begitu barangkali ini masukannya Pak terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak Mursalim notepak ya silakan kita lanjutkan eh Alhamdulillah setelah panjang lebar tadi eh menurut saya apa yang kita bicarakan diskusikan tadi eh sangat bermanfaat dan eh eh ada banyak sekali masukan yang bisa kita lakukan ke depan dan Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara untuk itu eh mari kita eh kembali menundukkan sejenak kepala kita memohon eh rahmat Tuhan yang maha kuasa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Ambiya Ingal Mursalin Sayyidina Wa Mu'alana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wassalamu Wassalamu wa Alhamdulillah Rabbil Alamin Terimakasih oke terimakasih Pak Ramos kepada Pak Charlie pada Pak Rizky pada Pak Mursalim kepada semuanya yang sudah membuat acara ini menjadi lebih apa, semarak dan semoga nanti next time kita bisa membuat suatu kesimpulan atau mungkin action berikutnya untuk gerakan ke depan lagi mungkin itu aja dari kami selam jumpa dan sukses dan kita tetap berkontek Rhea ya, sampai nanti ada beberapa yang kita bangun itu aja mungkin dari kami terima kasih banyak pada Pak Ramos terima kasih sampai jumpa terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak untuk presentasi, Mr. Dinas terima kasih terima kasih banyak kita tunggu lagi selanjutnya yes, Dinas I hope you can help us you can assist us to do the the right things okay okay Dinas yeah and friends and everyone and Mr. Ibu Kostasi as well okay Nurulah Samsia and Mr. Charlie yeah I hope you are well now and we so hope you can meet till we meet again someday okay brother see you thank you thank you for the invitation okay thank you thank you everyone don't forget don't forget to write down your response and your your absence yeah we will give you a certificate for this event okay Pak Noah thank you okay Esther Aika Esther thank you very much bye aduh thank you thank you Pak thank you Pak thank you thank you Pak thank you thank you makasih Pak Kadri terima kasih teman-teman Pak Abdul Rahman ya Pak Abdul Hadi Pak Adam Pak India Nepal Devendra Ismawati Marsina Marsini Nida UTPA Nurul Asia ya ya dan sono Joli Tamara ya thank you very much for all makasih you grab attention good thank you thank you thank you see you see you bye bye bye